berikutnya kita akan melakukan pengambilan sampel air limbah effluent atau yang terdapat di titik outlet dari unit pengolahan limbah cair kita akan gunakan alat bantu yang kami desain sendiri kita akan celupkan pipa ini sampai terendam di bagian ujungnya lalu kita buka katup pipanya dan tuangkan sampel air ke dalam wadah yang sudah kita siapkan jangan lupa memberikan keterangan berupa label pada botol sampel air limbah itu yang berisi informasi terkait dengan waktu pengambilan sampel tempat pengambilan sampel dan jenis limbah atau jenis sampel yang kita ambil lalu tutup botol dan kemudian kita masukkan ke dalam kontainer cool box dan siap dibawa menuju laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan in situ sampel air limbah kita akan melakukan pengukuran in situ untuk sampel limbah cair menggunakan alat yang sudah kita siapkan yaitu akwarit kita nyalakan kita pencet tombol on kita nyalakan monitornya pada posisi hingga posisi standby terlihat disini beberapa parameter yang akan kita uji masih kosong selanjutnya kita akan masukkan elektroda ke dalam air limbah beberapa saat lalu kita tunggu nah disini akan terlihat kadar parameter dari suhu, turbiditi, PH, DO, electrical conductivity, salinity, dan TDS selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati